Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Risma Kitchen Di video kali ini aku akan berbagi resep Salah satu dessert dari Thailand Ini namanya channel Thailand Bikinnya gampang, rasanya enak dan segar banget Disajikan dengan kuah santan yang manis Nambah segar banget Jadi buat teman-teman yang mau tau cara aku buatnya Dan apa aja bahannya, ikutin video ini hingga akhir ya Langkah pertama disini aku akan membuat Kelapa muda kaweknya Disini aku pakai satu bungkus jeli rasa kelapa Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir 450 ml santan Selanjutnya aduk-aduk Kemudian masak hingga mendidih Nah ini jeli kelapanya sudah mendidih Selanjutnya aku mau pindahkan ke wadah Disini udah aku siapkan wadah Kemudian tuang jeli kelapanya ke wadah Dan biarkan hingga set Untuk kuah santannya Disini aku masukkan 500 ml santan Seperempat sendok teh garam Satu lembar daun pandan yang udah aku ikat 75 gram gula pasir Setelah semua bahannya masuk Selanjutnya masak kuah santannya hingga panas ya Santannya sudah panas Sudah ada gelembung-gelembung yang keluar Sekarang aku mau angkat dan sisihkan Untuk bahan cendolnya disini aku tambahkan 50 gram tepung beras Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioca Seperempat sendok teh garam Selanjutnya masukkan 400 ml jus pandan Dari 6 lembar daun pandan Kemudian 400 ml air Agar warnanya lebih keluar lagi Aku tambahkan sedikit pewarna-warna hijau Kemudian aduk hingga rata Hingga tidak ada tepung yang menggerindil Selanjutnya masak hingga mengental dan licin ya Terima kasih telah menonton! Nah untuk cendolnya ini sudah mateng Sudah mengkilat Dan sekarang aku mau pindahkan ke cetakan Untuk cetakannya disini aku sudah siapkan Plastik segitiga Kemudian aku pindahkan Bahan cendolnya ke dalam plastik segitiga Cetak cendolnya saat masih panas ya Disini aku sudah siapkan air es Kemudian semprotkan aja Cendolnya ke dalam air dingin Nah ini cendolnya sudah selesai aku cetak Aku mau sisihkan dulu Jeli kelapanya sudah set Sekarang aku mau potong-potong Teman-teman boleh diserut Atau dipotong-potong juga ya Sesuai selera aja Jeli kelapanya sudah siap Sekarang aku mau sisihkan dulu Cendol ala Thailand siap disajikan Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Semoga kalian suka dengan videoku kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa ya untuk klik tombol like Komen juga dan subscribe Sekarang aku mau cobain Cendol ala Thailandnya Ini warnanya cantik banget Dan bikin ngiler Dikasih garnish dengan pakai wijen Dan aku mau cobain Ini rasanya enak banget Cendolnya yang kenyal dan juga lembut Disajikan dengan kuah santan yang manis Ini enak banget Segar banget Wajib dicoba ya teman-teman Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya Wassalamualaikum Assalamualaikum